yo ilur selamat datang di channel dulur otomotif di depan saya sudah ada motor yang bisa dibilang irit dan inilah Honda Beat 110cc tipe CBS ISS dan ini elektro blue pilihan warnanya juga menarik ada 9 dan harganya ini menginjak diangkat 18 jutaan untuk info dan pemasangan lebih lanjut bisa cek di kolom deskripsinya seperti apa sih spesifikasi dan fitur lebih lengkap dari Honda Beat ini simak terus lor selamat menikmati kita mulai dari sisi depannya si Honda Beat motor ini memiliki lebar 669 mm jadi terlihat lebih gemuk dibandingkan generasi sebelumnya di bagian atas batoknya ini juga ada perpaduan dua warna hitam yang glossy dan biru glossy birunya sih cakep lor terus lekukannya ini juga tajam tarikannya tegas jadi kesan modern di bagian headlamp ini menggunakan pencahayaan LED di bagian lampu utamanya namun lampu Sen masih menggunakan bohlam kalau secara desain ini memang futuristik di bagian deck samping juga ada stripping yang desainnya cukup simpel dan ini tampak headlampnya kalau dari dekat di bagian dalam pengereman di tipe ini menggunakan combi brake system jadi memberikan pengereman yang lebih optimal suspensi menggunakan teleskopik dan kaki-kakinya tentunya desain casualnya berbeda dengan gen sebelumnya menggunakan profil ban 80x90 ring 14 sudah menggunakan ban tubeless untuk diameter cakramnya ini belum wavy standar kecil dan kalipernya satu piston nisin punya warna hitam dimana untuk beratnya tentunya daripada gen sebelumnya ini jauh lebih ringan karena hanya 89 kg untuk yang tipe CBS CBS ini 90 kg jadi itu berkat tipe rangka yang dipakai tulang punggung esaf dan itu membuatnya juga ringan dan rigid ngomongin tipe mesinnya jadi ini menggunakan tipe mesin empat langkah SHC ISP dan berkapasitas 109,5 cc kalau yang dulu itu kalau tidak salah 108,2 cc kalau gen lama tenaganya juga ini lebih mumpuni dan rasio kompresi 10 banding 1 daya maksimumnya ini menembus 9 PS di putaran mesin 7500 RPM dan torsinya sendiri 9,3 Newton meter di 5500 RPM sudah teknologi ISP kaki tentunya lebih responsif hemat bahan bakar ACG stater juga sudah disematkan di motor ini pijakan kaki belakang masih ada bantalan karet fitur set stand fit juga sudah ada di standar sampingnya ini lalu jarak terendah ke tanahnya ini 147 mm cukupan ya jadi tidak rendah banget pijakan kaki tentunya ini standar dan bisa dibilang cukup lah saya yang mempunyai tinggi 170 cm jadi masih ada space pokoknya dengkul nggak mentok aja di bagian deck depan jadi masih aman dan di bagian speedometernya ini juga terlihat berbeda dengan gen sebelumnya ini kelihatannya lebih menarik dengan panel instrumen analog dan digital cukup informatif mempunyai backlight warna biru dan meskipun belum lengkap-lengkap banget tapi ini juga sudah cukup lor di handle kiri pengaturan seperti biasa klakson lampu sein high beam low beam dan ini model smart lock dari Honda Beat di bagian handle kanan ada fitur ISS dan electric starter jadi tipe CBS atau Beat Street itu belum ada fitur ini penguncian tentunya di semua all new Honda Beat masih shutter key belum keyless namun untuk tombol seat atau bagasi yang terpisah lebih memudahkan nah di bagian bawahnya lagi jadi yang tipe ini sudah ada konsol box yang modalnya tertutup nih ada power outlet tapi meski ada tambahan untuk ngecas smartphone disini tapi ini dimensinya ruangnya keciler ada hook di bagian tengah dan di bagian laci kiri terbuka untuk soal ketinggian joknya ini 740 mm memiliki desain atau motif joknya kayak gini bodi sampingnya ini trippingnya juga simple bagus ya jadi senada dengan yang depan warna birunya technoblue behel nih pegangan tangan juga empuk karena ada bantalan karetnya stop lamp di bagian belakang tentunya berbeda dengan generasi sebelumnya beda dan ini masih menggunakan bohlam sparkboard juga terlihat gede lor nih ada reflektor ngomongin soal konsumsi bahan bakarnya Honda Beat ini bisa dibilang cukup irit atau memang irit karena mencapai 60,6 km per liter gimana tuh cukup kan dan enak untuk buat harian kemana-mana karena enggak sering isi bahan bakar kenal pot di bagian belakang ini mempunyai desain yang kecil terdapat cover juga kaki-kaki untuk bannya ini berbeda dengan yang depan tadi karena memakai 90 per 90 ring 14 sudah tubeless tapi Honda Beat ini masih mengandalkan rim tromo suspensi belakang juga lengan ayun dengan perdam kejutunggal single suspensi jadi cukup lah untuk meredam getaran untuk wheel basenya sendiri ini memiliki jarak 1256 mm ini kalau tampak di bagian samping Mari kita lihat bawah joknya Honda Beat ini memiliki kapasitas tanky bahan bakarnya 4,2 liter bisa dibilang cukup lah ya jadi motor Matrix kelas 110cc kalau yang dulu malah 4 liter lor di bagian sini juga ada lubang nih untuk ya ketika kita ngisi bensin meluber-luber total kapasitas bagasinya ini 12 literan ada gantungan untuk helm juga sih tapi helm belum bisa masuk di dalam joknya sini loh belum ada seat stopper juga ya memang meminimaliskan harga juga ya harganya kan masih di bawah 20 jutaan ya overall motor ini cocoklah untuk untuk kendaraan harian ya dimana juga konsumsi bahan bakarnya bisa diandalkan enaklah buat selap-selip juga wes pokoknya masuk lalur motoriki dan ini pilihan warna yang cukup keren juga yowes aja lali tinggal no like dan salam tulur otomotif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati